Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ratno Rosana, selamat datang di akun youtube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan lagi tema tentang trend fashion tahun 2021 menurut majalah Bazar yang disesuaikan dengan gaya busana wanita muslim. Ada dua tema lanjutan yang akan kita lihat pada video kali ini, yang pertama adalah Petal to the Metal, yang kedua adalah Quotes of Many Colors. Link lengkapnya bisa teman-teman lihat pada deskripsi yang ada di bawah ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya support channel ini dengan cara like dan komen serta share video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari sekarang kita lihat sama-sama bagaimana tema-tema tersebut. Petal to the Metal Yang dimaksud dengan Petal to the Metal disini adalah, pakaian yang menggambarkan bagaimana bunga-bunga tumbuh bersemi dalam warna-warna yang berani, cerah dan menyala. Motif-motif bunga dipakai dengan berbagai macam warna, seperti warna-warna cerah, warna-warna muda, dan warna-warna neon atau menyala. Padu-padan yang pertama untuk tema ini, saya pakai setelan rok panjang dan atasannya. Setelan ini terbuat dari bahan sejenis poliester yang cukup tebal, agak mengkilap, dan jatuh bahannya. Berwarna merah dengan motif bunga-bunga putih dan hijau. Potongan pakaian ini fit di badan. Atasan ini unik, bagian bawah potongannya seperti mermit atau duyung. Untuk jilbabnya, saya pakai pasmina warna pink. Nah, untuk tas dan alas kakinya, saya pilih warna hijau sesuai variasi warna yang ada pada pakaiannya. Tasnya saya pilih tas handbag kecil, dan alas kakinya saya pilih sepatu pantofel. Padu-padan yang kedua pada tema ini, saya pilih setelan, kulot, dan outer kombinasi warna orange dan hijau dengan motif bunga-bunga yang penuh. Bahannya terbuat dari sifon sehingga ringan, lembut, dan jatuh bahannya. Innernya, saya pakai kaos rajut warna hijau pupus yang sesuai dengan warna outernya. Untuk jilbabnya, saya pilih jilbab polos warna orange. Tambahkan juga aksesoris berupa gelang untuk mempercantik penampilan ini. Untuk melengkapi tampilan ini, saya pakai tas kulit handbag besar warna burnt orange, dan alas kakinya heels warna coklat. Untuk padu-padan terakhir pada tema ini, saya pilih long dress warna toska segar dengan motif bunga-bunga yang cerah. Long dress ini saya padu-padankan dengan jegging warna hitam. Karena long dress ini mempunyai bukaan yang besar di dada, maka di sini, saya tetap memakai manset sebagai inner-nya. Saya pilih manset warna toska juga. Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab polos warna toska. Dan untuk melengkapi penampilan ini, saya pakai tas suede warna kuning. Nah, untuk alas kakinya, saya pakai heels suede warna kuning kecoklatan. Coats of Many Colors Coats of Many Colors di sini, didasari atas gagasan pemikiran, karena tahun 2020 yang lalu, kita sudah mengalami masa-masa suram karena isolasi. Maka kini saatnya untuk tampil menonjol dengan pemakaian mantel atau kut yang berwarna cerah dengan berbagai macam motif. Pemakaian coat-kut yang berwarna cerah, selain untuk melindungi diri saat keluar rumah di masa pandemi ini, juga untuk mencerahkan mood kita agar tetap semangat dan ceria. Padu padan pertama pada tema ini, saya pakai coat pendek motif yang colorful dengan warna dominan biru. Coat ini saya pasangkan dengan bawahan celana jogger hitam. Untuk innernya, saya pakai manset warna abu-abu. Nah, untuk jilbabnya, saya pilih jilbab warna abu-abu juga untuk menyesuaikan dengan warna innernya. Tapi di sini, saya pilih warna yang sedikit lebih tua. Untuk melengkapi penampilan ini, saya pilih tas ransel warna hitam. Begitu juga alas kakinya, saya pilih sneakers warna hitam. Untuk padu padan selanjutnya, bawahannya, saya ganti dengan rok jeans warna biru. Untuk innernya, saya pilih blus polos warna biru jeans. Untuk jilbabnya, saya pilih pasmina warna pink. Saya pakai juga aksesoris kalung dengan liontin besar dan batu biru besar di tengahnya. Dan untuk menengkapi tampilan kali ini, saya pakai tas ransel warna biru dengan sedikit hiasan unik berupa lukisan bunga-bunga putih yang cantik. Untuk alas kakinya, saya pakai sneakers warna biru sesuai dengan warna ranselnya. Untuk padu padan kedua pada tema ini, saya pilih kode, warna dominannya pink dan motifnya abstrak. Kode ini terbuat dari bahan yang lembut, ringan, dan waterproof. Untuk bawahannya, saya pilih celana jeans potongan lurus dengan warna biru nevi. Untuk innernya, saya pakai manset warna hot pink. Nah, untuk jilbabnya, saya pilih warna hot pink juga. Tas, saya pakai tas ransel kecil warna pink. Dan untuk alas kakinya, saya pakai sneakers warna pink juga. Padu padan yang kedua untuk kode pink ini, saya pakai bawahan rok warna peach. Inner, saya pilih manset warna dusty pink. Untuk jilbabnya, saya pilih pasmina polos warna peach untuk menyesuaikan dengan warna rok bawahannya. Saya pakai juga kalung warna rose gold dengan leontine yang berbentuk seperti dreamcatcher. Untuk melengkapi penampilan ini, saya pakai tas warna peach juga. Begitu juga untuk alas kakinya, saya pilih sepatu kulit flats warna peach juga. Padu padan yang terakhir pada tema dan video kali ini, saya pakai kode batik dengan warna dominan hijau. Kode memiliki bukaan di bagian depan dengan resleting yang panjang. Kode ini, saya pasangkan dengan celana putih model jute brai. Celana terbuat dari bahan scuba yang lembut. Celana ini memiliki aksesoris berupa kancing-kancing di bagian bawah depan, sehingga tampilan celana ini cukup unik dan eye-catching. Untuk innernya, saya pakai kaos putih polos sesuai dengan warna celananya. Saya pakai juga ikat pinggang silver untuk memberi aksen supaya innernya tidak terlalu polos. Jilbabnya, saya pakai jilbab warna kuning mustaf polos. Untuk tasnya, saya pakai tas handbag besar warna silver, dengan aksesoris tas berupa kantong-kantong dan kancing-kancing silver yang eye-catching. Untuk alas kakinya, saya pakai sepatu pantofel warna hijau tua. Ya, itu tadi dua tema lanjutan dari Trend Fashion tahun 2021 menurut majalah Bazar. Dari tema-tema tersebut, kira-kira mana yang paling teman-teman sukai atau yang paling menginspirasi? Silahkan tulis di komentar ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati